Seorang pekerja gudang besi di Padang, Sumatera, Parat, dekat membakar ruangan kantor dan mobil milik majikan. Belum kita tahu pasti motif pembakaran tersebut, namun aksi pelaku terkait kamera pengawas. Tanpa sebab yang jelas, SU seorang pekerja gudang besi sengaja membakar ruangan kantor tempat dia bekerja di kawasan Bypass, Lubap, Kelubuk, Begalung, Padang. Selain itu, pelaku juga membakar mobil minibus yang tengah terparkir di depan kantor dengan bensin yang ia bawa menggunakan botol plastik. Puas menjalankan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Namun aksi nekatnya ini terekam kamera pengawas. Beruntung api tidak sampai menghanguskan semua ruangan kantor dan mobil. Setelah dipadamkan, beberapa karyawan pun dibantu warga setempat. Sejumlah aparat dari Polsek Lubap yang datang ke lokasi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Pas tadi dapet, sore saya keluar dari kantor, saya mau sholat maghrib, ketemu sama dia. Terus dia ngomong, awas mobil itu. Terus bilang, belum apa-apa langsung disiramnya. Terus disiram, masuk, dia ke dalam disiram juga. Terus api, dapet aja lagi. Belum diketahui pasti motif dari pembakaran tersebut. Namun, pelaku yang sudah diketahui identitasnya tengah dalam pengejaran polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, Laporkan.